Masa tanggap darurat bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur telah resmi berakhir. Kini fase penanganan bencana awan panas guguran Gunung Semeru berlanjut ke masa transisi selama 90 hari ke depan. Petugas akan fokus relokasi pengungsi, rehabilitasi jalur lahar Semeru, dan pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Masa tanggap darurat bencana awan panas guguran Gunung Semeru resmi berakhir pada Jumat 24 Desember 2021. Kini fase penanganan bencana awan panas guguran Gunung Semeru berlanjut ke masa transisi selama 90 hari ke depan. Dalam masa transisi ini, petugas akan fokus menyiapkan relokasi pengungsi, yakni dengan membangun hunian sementara di dua lokasi, yakni di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, dan Desa Oro-Oro Ongbo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dalam 90 hari ke depan, petugas juga fokus melakukan rehabilitasi sodetan jalur lahar di Sungai Leprak dan Tanggul Permanen di Dusun Kamar Kajang. Sedangkan pembangunan jembatan sementara dan jembatan permanen sebagai pengganti jembatan geladak perak yang roboh diterjang material vulkanik Gunung Semeru, juga akan segera dibangun untuk memudahkan akses warga. Beralih ke tahap transisi tanggap darurat selama rencana dari SK Pakupat yang anturkan adalah 90 hari, mulai dari tanggal 25 ke depan selama 90 hari. Pola operasi yang akan diprioritaskan, yang pertama adalah relokasi untara, percepatan relokasi untara, pembangunan itu, kemudian yang kedua, sodetan dengan jembatan, percepatan pembangunan jembatan baik, jembatan gantung maupun jembatan permanen di geladak perak. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pencana awan panas guguran Gunung Semeru, personil TNI dan relawan juga akan ditarik kembali. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, kantor berita antara, mewartakan.